Hai hai apa kabar ya kembali lagi dengan Tante Yona di Romania hari ini Tante Yona mau berbagi cerita yang Tante Yona belum pernah ceritain ini kemana-mana secara lengkap dan eksklusif ya jadi Tante Yona kali ini akan menceritakan tentang perjalanan hidup Tante Yona mulai dari Jakarta Indonesia bisa sampai ke Romania so penasaran gimana cerita lengkapnya stay tune jadi Tante Yona udah nge-youtube itu sekitar dari kalau nggak salah akhir Juli ya jadi dari Juli itu Tante Yona memang belum pernah cerita secara detil atau memperkenalkan secara lebih lengkap ya tentang Tante Yona gitu jadi melalui kesempatan ini Tante Yona mau cerita berbagi cerita ke Bebek semua jadi bila ada hal-hal yang mungkin dari cerita Tante Yona ini bisa diambil hal positifnya buat Bebek bisa ambil positifnya ya Bebek sehingga nanti mungkin yang ada rencana juga yang sama hampir sama mirip-mirip mengalami hal yang Tante Yona alami juga bisa diambil hikmahnya jadi oke sekarang kita mulai ceritanya jadi awal ceritanya adalah Tante Yona itu lahir di Jakarta Tante Yona lahir di Jakarta dan Tante Yona empat bersaudara dan Tante Yona memiliki orang tua yang luar biasa banget yang sangat mendidik kita ini keempat anaknya dengan sangat baik ya karena papi saya adalah seorang perwira TNI dan mami adalah seorang guru guru bahasa Inggris dan mereka itu mengajarkan kepada kami semua itu sesuatu yang secara kalau misalnya Abri pasti dia lebih kayak teges jadi dari kedisiplinan dan lain-lain itu dan kalau mami juga kalau mami dari sisi seorang ibu pasti lebih ke ngemong kayak gitu ya nah jadi singkat ceritanya adalah Tante Yona itu lebih banyak tinggal di Jakarta sama Oma Opa sedangkan adik-adik kita semua lahir di Jakarta ya dan kami semua Tante Yona ada kadang di satu waktu di sekolahan misalnya pas di SD sebentar-sebentar aja sih Tante Yona ikut orang tua karena kalau Abri itu dia sering pindah-pindah ya jadi Tante Yona nggak terlalu ngikutin banget ke perpindahan dari orang tua tetapi lebih ke kalau adik lain ikut ya karena Tante Yona itu lebih memang lumayan berbeda dari yang lain jadi Tante Yona itu lumayan dulu waktu kecil itu sering banget kalau namanya kayak lebih sering sakit gitu loh Beb jadi kalau sama Oma Opa itu lebih kayak jarang sakit mungkin karena nggak terbiasa dengan pindah-pindah tempat atau apa jadi akhirnya diputuskan lebih baik sama Oma Opa gitu oke kemudian setelah besar akhirnya Tante Yona itu ambil kuliahnya itu untuk jurusan IT atau Information Technology dan jurusannya sendiri adalah Management Information nah di pada saat kuliah tersebut ya di Bina Nusantara University BINUS atau sekarang pekennya BINUS ya Tante Yona itu puji Tuhan banget ya karena ketemu dengan teman-teman yang saya tahu Tuhan itu udah mempersiapkan jadi dulu waktu SMA itu sekolahnya itu di Solo jadi zaman itu tahun 90-an ya itu SMA itu tahun 90-an itu Tante Yona itu kayak istilahnya pelajaran komputer pada saat itu belum menjadi pelajaran yang bener-bener menjadi mata-mata pelajaran utama tetapi lebih ke ekstra kurikuler jadi kalau mau belajar ya ya boleh ambil ekstra kurikuler untuk komputer beda dengan yang sekarang kan Beb kalau sekarang kayaknya udah jadi hal yang wajib nih untuk anak-anak sekolah bahkan dari SD ya kan nah singkat cerita setelah masuk ke BINUS itu Tante Yona itu dipertemukan oleh dengan teman-teman yang luar biasa ya akhirnya kita menjadi satu jadi dari daerah yang tadinya bekal apa namanya bekal pelajaran istilahnya pelajaran IT itu bener-bener tidak seberapa tapi nekat banget ya kan dengan iman yang masih dengan iman dan usaha juga akhirnya menembus lah BINUS dan saat itu dimasuk ke kampus itu bener-bener harus bener-bener melalui proses ada seleksi dan lain-lain dan disitu ketentuannya untuk bayar uang masuk itu berdasarkan dari nilai-nilai yang kita capai pada saat tes masuk nah puji Tuhan Tante Yona grade-nya bagus sehingga tidak memberatkan orang tua karena dari harga dari grade itu menentukan biaya masuk kita ke kuliah ya kan nah setelah masuk kuliah ya itu Tante Yona apa namanya belum kenal siapa-siapa dong bener-bener karena kan waktu SMA kan dari daerah nih kemudian langsung ke Jakarta yang saya yakin di Jakarta itu kebanyakan mereka IT itu udah merupakan hal yang sehari-hari yang mereka udah lakukan kayak dulu jaman Microsoft Office-nya itu mereka udah terbiasa kayak gitu nah terus ya intinya adalah Tuhan itu mempertemukan Tante Yona dengan teman-teman yang luar biasa yang sampai detik ini menjadi sahabat Tante Yona dan Tante Yona juga mengucap syukur banget karena kita tidak pernah Tuhan tempatkan itu tanpa seizin Tuhan jadi dengan keterbatasan ilmu yang saya punya dari sisi IT tetapi dengan tekad ya dengan teman-teman akhirnya kita jadi bikin kayak kelompok belajar jadi setiap mau ujian itu kita selalu saling mengajari tergantung dari skill masing-masing karena dulu Tante Yona itu lumayan jago dari sisi akutansi jadi Tante Yona kalau lagi ujian nih lagi ujian akutansi Tante Yona yang ngajarin terus kalau dari sisi programming ataupun bahasa Inggris dan lain-lain itu teman-teman Tante Yona lain yang saling ngajarin di kelompok belajar tersebut waktu kuliah ya dan singkat cerita intinya Tuhan itu benar-benar selalu menyertai gitu sampai akhirnya lulus kuliah binus dengan puji Tuhan nilai skripsi itu dengan A nah karena kalau skripsi itu kan SKSnya tinggi jadi kalau misalnya dapat poinnya itu rendah maka akan menjadi nilai IPK kita akan jeblok gitu ya karena enam SKS tapi puji Tuhan Tuhan sertai gitu nah setelah itu perjuangan berikutnya adalah biasa kalau udah selesai kuliah biasanya kita akan ada new challenge jadi new challenge-nya adalah bagaimana cara kita bisa dapat kerja nah jadi pada saat Tante Yona kerja awal itu sebelumnya awal itu Tante Yona belum sampai di akhir belum kita kalau namanya baru lulus pasti kita idealis ya kan maunya kerja sesuai dengan jurusan yang kita ambil tetapi ternyata melalui step-step tersebut Tuhan Tuhan ternyata mengajarkan saya untuk dari sisi skill awal saya itu tidak langsung di IT tetapi disitu dilatih gimana ilmu marketing saya yang akhirnya setelah saya kerja di IT saya masuk di bidang sales ya kan salesnya ini lebih ke solusi jadi kita menjual solution solution about IT gitu ya nah singkat cerita dari dari daerah yang tidak ngerti bahwa tentang programming dan lain-lain intinya tentang IT tiba-tiba kuliah nekat di binus yang memang saat itu mungkin sampai detik ini juga terkenal dan paling bagus ya untuk di sisi IT ya kan nah kemudian akhirnya Tuhan pakai sepanjang semua itu penyertanya sampai akhirnya bisa Tante Yona di posisi mencapai bisa kerja di salah satu multinational company yang pasti secara manusia multinational company itu adalah semua impian setiap orang karena luar biasa yang pasti melalui proses yang tidak tiba-tiba langsung multinational company karena setiap orang itu punya proses juga beda-beda mungkin ada yang lebih cepat mungkin ada yang melalui prosesnya perlahan tetapi pasti nah Tante Yona itu proses yang perlahan tetapi pasti nah setelah itu Tante Yona setelah secara kerjaan Tuhan berkati ya karena bisa mencapai istilahnya mendapatkan sebagai karir woman gitu kan yang Tuhan udah berkatin jadi memberi kebanggaan juga lah buat keluarga ya jadi Tante Yona juga mau berpesan intinya kalau kita sebagai anak-anak itu tetap bagaimanapun mau dimanapun posisi kita mau apapun kedudukan kita kita tetap harus mengasihi orang tua kita ya kan karena kita nggak akan ada sampai di titik tertentu tanpa orang tua kita yang pasti eh keluarga adalah sebagai tempat dimana kita itu harus balik lagi balik lagi ya mau kita curhat atau apa kalau Tante Yona deket banget sama Mami Tante Yona ya jadi udah kayak my best friend jadi seperti itu nah singkat cerita setelah selesai setelah karir ini akhirnya Tante Yona juga berdoa karena kan kita pasti setelah secara kerjaan misalnya udah 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 dapet yang Tuhan berkati gitu ya yang pasti kita juga memikirkan apalagi kita wanita gitu kan memikirkan untuk pasangan hidup akhirnya Tante Yona tuh berdoa gitu untuk pasangan hidup nah untuk secara pasangan hidup Tante Yona itu udah mulai berdoa sejak kuliah nah Tante Yona tipikalnya Tante Yona tuh kalau doa itu Tante Yona menganggap kalau lagi berdoa tuh saya lagi ngomong sama orang tua jadi saya ngomong ke doa tersebut dengan detail kriteria yang saya mau jadi harus ABCDE nah ternyata Tuhan itu itu jawab dan seringkali pada saat Tuhan jawab itu di luar apa yang kita pikirkan kadang kita kalau kebanyakan kan kalau misalnya punya pasangan bule itu kebanyakan di Indonesia itu biasanya kan apa namanya menikahnya atau temen-temen Tante Yona juga banyak yang menikah dengan orang Belanda atau Jerman ada juga dengan orang UK gitu kan tetapi ternyata Tuhan kasih Tante Yona itu jodohnya itu dengan orang yang tinggal di Romania kayak gitu Beb jadi secara manusia kita memang yang nggak kepikiran nih Tante Yona itu dulu jujur nggak terlalu mengenal tentang negara Romania gitu kan Beb ternyata Tuhan mempertemukan Tante Yona dengan suami yang sekarang ini dengan orang Romania yang tinggal di Romania gitu kan dan pertemuannya itu sebenarnya juga awalnya nggak Tante Yona nggak Tante Yona aja karena lagi kayak iseng-iseng gitu nah secara secara manusia kita pikir oke laki saya kan kerja di multinational company pasti juga nanti dapet jodohnya dari kerjaan ya kan karena kan kebanyakan multinational company itu pasti orang-orang bule ya kan emang di tua Tante Yona kepengennya bule gitu kan nah tetapi ternyata Tuhan berkata lain gitu ya udah karena memang zaman tersebut itu udah lumayan gencar dengan kita istilahnya bisa menemukan jodoh itu nggak hanya bisa langsung secara lewat temen atau apa gitu ternyata bisa juga kan lewat secara online nah dating online jadi awal perkenalan itu lewat dating online nah setelah perkenalan itu Tante Yona karena ternyata perkenalannya itu juga awalnya Tante Yona kayak biasa-biasa aja jadi nggak terlalu kayak tiba-tiba langsung kayak wah langsung kayak bucin atau apa nggak kayak gitu sih Beb jadi awal ceritanya itu memang ya udah ngalir-ngalir aja tetapi Tante Yona lihat nih dari dari pembicaraan itu kok ini orang nih beda gitu loh ini orang nih kelihatan banget kayak serius dan dan setiap yang dia ngomong itu dia komit gitu nah itu yang membuat kita melangkah ke tahap berikutnya akhirnya eh ternyata si angkerobot ini juga memiliki perasaan yang sama akhirnya setelah kita komunikasi sekitar tiga bulan kan kemudian eh eh mantan pacar ini yang dari dari Romanya datenglah ke Indonesia kan untuk pertama kalinya setelah dateng Indonesia itu kemudian kita tetep jalin komunikasi jarak jauh dan akhirnya kliklah kita bahwa kita untuk memutuskan untuk lebih serius yaitu eh sebuah pernikahan nah Tante Yona akhirnya memutuskan menikah eh jadi setelah eh melalui hubungan eh long distance relationship selama satu tahun jadi kita Tante Yona menikah di Indonesia dan secara legal semua dilakukan di Indonesia eh penikahan juga secara Christian di Indonesia semua secara legal dan setelah itu baru memutuskan eh sebelum cerita sebelum sampai pindah ke Romanya ini yang pasti kita masih ada kayak eh hubungan jarak jauh lagi setelah menikah karena Tante Yona kan masih kerja ya kan nah jadi karena Tante Yona masih kerja saat itu jadi kita Tante Yona belum langsung pindah ikut suami gitu karena sebagai eh manusia kita istilahnya lumayan ego juga karena saya di sini di Indonesia ini punya eh kerjaan yang udah Tuhan berkatin dengan posisi bagus dan kerjaan yang bagus gitu kan dan eh yang pasti eh kalau misalnya saya pindah ke Romania yang pasti bahwa berarti saya itu belum tentu bisa dapat kerjaan yang sesuai seperti yang sekarang gitu kan nah tetapi eh hidup kembali lagi hidup adalah pilihan jadi kita nggak bisa eh nggak bisa semua yang kita harapkan atau inginkan nah kadang kita secara manusia itu kita banyak banget keinginan tapi sebenarnya Tuhan bilang itu itu keinginan bukan kebutuhan nah karena kan eh sebelum eh karena hidup pilihan jadi Tuhan bilang eh harus memilih nih memilih eh dulu waktu berdoa minta pasangan hidup nah sekarang saya sudah kasih Tuhan bilang jadi oke saya akhirnya memutuskan untuk oke saya melepaskan bisnis saya eh apa karir saya di Indonesia untuk akhirnya memutuskan ikut eh suami saya setelah eh long distance relationship after marriage ya nah akhirnya setelah memutuskan pindah nah itu Tantiona juga eh hal yang nggak mudah dong ya kan kita udah terbiasa kerja tiba-tiba eh saya harus pindah ke Romania yang saya nggak ngerti bahasanya segala hal adalah baru culture baru jadi banyak banget suka dukanya nah untuk suka dukanya nanti Tantiona akan kasih bikin konten videonya secara terpisah biar kita bisa lebih detil nah inti ceritanya ini adalah akhirnya saya pindah ke Romania itu bukan suatu keputusan yang mudah karena saya artinya harus meninggalkan keluarga saya di Indonesia dimana saya dimana saya itu memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat dengan orang tua maupun kakak berasa dengan adik-adik saya ya kan jadi singkat cerita eh akhirnya karena semua karena cinta ya kan dan yang pasti memang seturut seizin Tuhan akhirnya saya memutuskan pindah ke Indonesia ke Romania dan setelah pindah ke Romania ternyata itu bener-bener semuanya berbeda total dengan yang di Indonesia karena Romania itu adalah mungkin yang belum terlalu familiar Romania adalah East Europe jadi Eropa Timur jadi bener-bener beda dengan West Europe Eropa Barat kayak Belanda dan Nenek mungkin flashback lagi bahwa Tantiona sebenarnya tuh waktu jaman kerja dulu tuh hobi banget yang namanya traveling jadi Tantiona udah lumayan banyak traveling ke berbagai negara di Eropa maupun di Asia sampai ke China ya Ben nah akhirnya perubahan itu membuat eh apa membuat eh lumayan eh apa namanya stres ya karena kita pindah ke tempat baru dan yang pasti tadinya seorang wanita yang aktif kerja tiba-tiba waktu pindah ke negara ikut suami kita tidak bisa melakukan apa yang biasa kita lakukan setiap hari tetapi saya cuma berusaha untuk belajar menjadi taat aja denger-dengeran apa yang skenario Tuhan ya kan akhirnya ya udah berjalannya waktu setelah melalui adaptasi yang lumayan panjang jadi Tantiona baru bisa beradaptasi itu setelah 3 tahun pindah disini dan sekarang ini udah memasuki 7 tahunan ya di Romania dan banyak sekali yang istilahnya pembelajaran yang bisa saya dapat selama tinggal disini baik secara hubungan sebagai seorang suami istri ya kan dan juga bagaimana kita belajar berbagai culture yang berbeda dengan bersosialisasi dengan orang-orang itu semua totally different antara Indonesia dan Asia tetapi eh tapi saya percaya kalau memang kita eh mau istilahnya legowo ataupun mau belajar untuk bisa menerima keadaan ataupun menerima skenario dari Tuhan saya yakin eh Tuhan pasti akan menuntun hidup kita sampai nanti di eh di goalsnya Tuhan itu apa gitu buat kita jadi buat bebek semua mungkin yang saat ini juga memiliki cerita yang sedikit banyak hampir mirip Tantiona Tantiona cuma mau kasih tahu bahwa kita itu istilahnya hanya perlu satu kata yaitu kita taat aja apa yang memang eh diskenariokan oleh Tuhan gitu Lord thank you for sunshine thank you for rain thank you for joy thank you for pain Whitney's happy every day this beautiful day nah singkat cerita Setelah ah berjalan waktu sekitar 7 tahun ini Tantiona mengucap syukur juga karena akhirnya Tantiona sekarang jadi aktif juga di Youtube sebelumnya Tantiona aktif di Facebook fanpage ya Tetapi secara Facebook fanpage juga Tuhan berkati sebenarnya ya Luar biasa bisa memiliki network juga sudah memiliki follower yang lumayan banyak Tetapi bermasalah tiba-tiba Facebook fanpage bermasalah Tetapi secara manusia awal itu do why, why God bertanya banget sama Tuhan Why happen like this? Karena saya sudah membangun dengan istilahnya dengan waktu, dengan hati Semua effort sudah saya curahkan untuk my fanpage Tetapi terjadi akhirnya masalah di Facebook saya dengan follower yang lumayan sudah 31 ribu ya Tetapi akhirnya tadinya saya belum mau coba di Youtube Tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain mungkin melalui Youtube ini Saya juga bisa berbagi sukacita ke semua para sahabat, teman-teman saya Mungkin saat ini juga lagi mendengarkan cerita saya ini ya Beb Jadi ya begitu Beb Jadi melalui Youtube ini saya berharap juga cerita-cerita kehidupan saya di Romania Ataupun berbagi cerita banyak hal yang mungkin kisah inspirasi juga yang terhitung 2024 juga mulai saya angkat dari berbagai aspek di kehidupan Mulai dari gimana seorang yang tadinya jatuh menjadi bangkit Ataupun buat Beb-beb yang mungkin lagi mau cari tentang beasiswa dan lain-lain Itu terhitung 2024 saya akan angkat sebagai podcast kisah inspirasi Jadi saya percaya melalui Youtube ini tidak ada hal yang kebetulan Dan pasti Tuhan punya rencana melalui Youtube ini Saya yakin Tuhan juga mempunyai rencana buat saya Sehingga bisa berbagi banyak hal kebaikan, hal positif, sukacita Ataupun berbagai pengalaman hidup yang bisa saya share ke Beb-beb semua yang saat ini lagi menyaksikan Jadi harapan saya buat semua yang mungkin saat ini lagi menyaksikan Yang lagi mencari pasangan hidup Pesan mungkin buat yang lagi mencari pasangan hidup Yang pasti adalah pertama kita selalu harus bawa dalam doang Itu hal yang terpenting ya Mau kita sepinter apapun Mau kita karunya sebagus apapun Kita tetap harus pertama adalah berlutut untuk berdoa kepada Tuhan Minta penyertaan Tuhan untuk diberikan pasangan hidup yang baik Dan kita tidak usah membatasi diri dengan cara Misalnya, oh oke, kalau cari pasangan itu yaudah lewat teman sekitar Atau yang ada di Indonesia atau apa Karena banyak jalan menuju Roma Beb-beb dengarkan istilah tentang perumpamaan hal itu Banyak cara menuju atau banyak jalan menuju Roma Nah, itu juga yang terjadi dalam kita mencari pasangan hidup Yang penting kita sudah berdoa dulu Kemudian kita coba dari berbagai cara Misalnya melalui dating online Atau mungkin Tuhan pertemukan melalui kegiatan aktivitas kita Misalnya ternyata kita aktif di dalam satu komunitas apa Seperti apa Nah, kita tidak pernah tahu jalan Tuhan lewat apa Yang penting kita doa dan kita selalu sama keluarga juga selalu rukun Pasti Tuhan mempertemukan dengan orang yang tepat Tidak pernah akan salah Seperti itu Jadi pesan-pesan Tante Ona buat yang saat ini lagi mencari pasangan Atau apalagi yang saat ini juga misalnya lagi berjuang nih Dalam mencari kerjaan Nah, mencari kerjaan juga Tante Ona juga punya pesan juga Kita intinya Kalau kita lagi mau memulai suatu kerjaan Itu kita tidak usah gengsi-gengsian atau apa Yang penting kita percaya Kalau kita memiliki satu kemampuan, talent yang Tuhan sudah berikan Dan kita berjalan atau bekerja dengan baik-baik Sebaik-baiknya Saya yakin Tuhan pasti menempatkan kita di perusahaan-perusahaan Dengan segala sesuatu yang baik adanya Jadi kita akan karir kita Karir juga pasti secara kehidupan juga Pasti kita tidak bisa berharap juga bahwa Kalau kita kerja ini Terus kita sudah istilahnya menyerahkan kepada Tuhan juga Sekitar kita pasti selalu orang yang baik-baik saja Itu juga tidak selalu seperti itu Jadi istilahnya tantangan itu bisa ada datang dari manapun Tetapi yang penting kita tetap saja lurus Lurus di dalam pekerjaan kita Tidak macam-macam, tidak neko-neko Saya yakin Walaupun setiap proses orang itu berbeda-beda Jalannya sampai di tujuan akhir kita Tetapi saya yakin Kalau kita berusaha Apalagi mungkin di luar sana yang seorang Kepala keluarga yang lagi bekerja untuk Menghidupkan keluarganya Saya yakin kalau Istilahnya dengan berusaha yang baik Berdoa juga pasti diberkati oleh Tuhan Untuk bisa mendapatkan segala sesuatu yang tentu baik adanya Jadi cerita sharing Tanjona hari ini Yang Tanjona bagikan hari ini Walaupun tidak terlalu lama Tetapi ini Tanjona summary aja Jadi Tanjona persingkat ceritanya Mungkin nanti ada part 2 mungkin Untuk yang lebih detail Yang bagian mananya Kayak suka duka Selamat tinggal di Romania Nanti Tanjona akan bikin lagi Kalau memang bebek penasaran dengan cerita-cerita berikutnya Bisa di komen-komen juga ya Supaya nanti Tanjona akan buat video-video berikutnya Seperti itu kan Jadi harapan Tanjona buat bebek disana Never give up Di dalam setiap apapun Yang menjadi doa Ataupun harapan untuk ke depannya Baik yang sedang mencari pasangan hidup Mencari kerja Atau yang sekarang lagi memiliki masalah di dalam keluarga Tidak perlu istilahnya Berkecil hati Karena yang penting Ada kesatuan hati Di antara pasangan ini Tanjona pun sampai detik ini masih belajar Jadi kalau Tanjona pribadi di keluarga Kalau misalnya Tanjona lagi slack sama suami Namanya juga dua Dua culture berbeda Dua kepala berbeda Dua pikiran berbeda Itu pasti ada aja ya kan Yang mungkin bikin slack kayak gitu Tetapi saya udah istilahnya sepakat dengan suami Bahwa misalnya kita ada Argumentasi atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu yang membuat kita Istilahnya slack lah kayak gitu Kita selalu mengusahakan sebelum matahari terbit Jadi the next day kita udah Udah men-solve problem tersebut Jadi kita udah berkomitmen seperti itu Karena apalagi Saya juga bilang Apalagi Proses untuk menikah dengan Dengan negara lain itu Tidak mudah Prosesnya itu ribet Jadi Kita harus selalu ingat itu Bahwa kita Untuk mencapai Pernikahan ini juga Tidak mudah Prosesnya ribet banget Dari dokumentasi Dan lain-lain pengorbanan Dan lain-lain ya kan Jadi kita harus bisa Untuk hal-hal yang Krikil-krikil kayak gini Dalam masalah keluarga Kita harus bagaimanapun Kita harus selesaikan Di hari yang sama Karena kalau udah Ditunda hari berikutnya Itu akan menjadi Istilahnya jadi kelanjutan Dan lebih baik Mending diselesaikan saat itu Jadi itu adalah Dari sisi Kesepakatan suami istri Di keluarga Tante Yona Jadi kayak gitu ben Tante Yona berharap Melalui sharing Tante Yona hari ini Dan satu hal lagi Tante Yona itu disini Di tempat kota Tante Yona Tinggal ini Kota yang cantik ini Ternyata Tuhan tempatkan Tante Yona di kota yang Luar biasa cantik Kota tulis ya Itu ternyata Tante Yona itu The one and only Atau Satu-satunya orang Indonesia Yang ada di kota ini Tetapi Ternyata Karena Tante Yona juga Sebagai Vlogger Jadi Dan Tuhan tempatkan Di kota kecil ini Akhirnya apa Ternyata maksud Tuhan adalah Tuhan itu jadi bikin Kita jadi Lilin Artinya apa Kita jadi Semua orang Akhirnya jadi gampang Untuk Mereconize Atau Mengenal kita Karena Tante Yona Cuma satu-satunya Ya kan Nah itu mungkin juga Salah satu maksud Tuhan Kenapa saya ditempatkan disini Jadi luar biasa banget Intinya Semua ini kita jalani Dengan suka cita aja Jadi Semoga sharing ini Bisa Membawa Hal yang positif Menjadi Berkat juga Buat Bebe semua Yang mendengarkan sharing ini Dan yang pasti Buat Tante Yona Biar tetap semangat Dibikin hal-hal Berbagi hal yang positif Sharing Berbagi hal yang Positif Dan luar biasa Jangan lupa Buat Bebe semua Bantu di subscribe Di like Di share Di komen juga Mau-mau video-video Sharingnya kayak gimana Di share Di komen Supaya nanti Di kesempatan yang berikutnya Tante Yona akan buatkan Oke Beb Oke thank you so much Buat Bebe semua Love you all And God bless Dadah Bye-bye 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 Bye-bye